Masing-masing pemain dari kedua kesebelasan pun sudah kembali hadir di tengah-tengah lapangan dan sudah kembali di posisinya masing-masing wasit. Asisen wasit pun sudah siap kembali memimpin jalannya pertandingan di kesempatan sore hari ini. Dan inilah dia, kick up di babak yang kedua antara ACF FC Cikesi melawan KWHD FC Sangkanuri. Kembali kami ucapkan selamat menyaksikan. Iya, kita nantikan sementara pertandingan kick up babak yang kedua mulai berjalan sementara kali ini. Mencoba lagi beberapa main dari AJM lewat Morris Power kuasa bola langsung mencoba kuasa bola. Berbalik mengarahkan ke arah pertahanan dari arah pemain KWHD kerjasama Amado. Ada pemain Barcello, dorongkan bubar sebelah kiri, datang tekanan lewat Adam, langsung shotting. Bola mental dari tangkapan penjaga gawang Opa. Namun satu tendangan keras dari gugum Ahong masih membentur tiang gawang yang ada di sebelah kanan penjaga gawang Opa. Ya, pertandingan sementara masih berlangsung di babak awal-awal. Yang kedua, letakkan sementara kembali bergulit tekanan dari AJM. Namun apa yang terjadi ada pelanggaran sehingga kembali melahirkan tendangan. Oh, ngap di hukumah. Pertandingan masih lagi-lagi satu serangan dari para pemain KWHD. Dapat dibatalkan pemain Jakabewang, sedangkan umpan ke depan. Ada Husruzon kuasai bola. Kita nantikan Husruzon masih memberikan umpan ke sektor sebelah kanan. Gugum Ahong yang tujuh. Masih dapat intercept dengan baik oleh Akas. Pertandingan masih berjalan. Masih Akas memberikan umpan. Masih ada satu tendangan backheel dari Usruhanak Kapten Sebelasan. Namun kebaru bergulir para pemain KWHD kuasai bola sementara Rony. Masih Rony dorongkan bola ke pemain yang baru masuk. Kita dengarkan Reja. Masih Rony berikan umpan ke depan. Maksudnya tekanan dari KWHD gagal. Masih dapat intercept oleh Boris Power. Langsung mengarahkan ke pertahanan KWHD. Mencoba kali ini Amado. Perbutan bola dengan pemain Paul G. Black. Kuasai sementara kali ini para pemain KWHD. Terjadi copheading. Lagi dapat dikoisi Husruzon. Ditempel ke Tastiawan. Masih Husruzon didorong kali ini. Tekanan mencoba lagi satu serangan. Masih lagi dapat dipatahkan dengan baik oleh stopper Usruhana. Dan akhirnya bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam KWHD sangkan. Lagi lewat pemain dulu. Arahkan setiawan. Masih kuasai bola. Mencoba kali ini untuk bisa melakukan satu shooting. Lagi-lagi masih sangat jauh. Satu tendangan dari salah satu pemain. Rony nampaknya ke arah gawang yang dijaga Janur Wenda. Masih 2-0 AJM. Sedikit agak kenang manajemen. Dari AJM setelah timnya unggul 2-0. Janur Wenda bersiap-siap mencoba akan melakukan tenangan gawang. Dari gawang yang ada di sebelah sutara. Sudah melebar arahkan pada Jaka Black. Kuasa ayat Jaka Bewok. Masih Jaka Bewok. Arahkan maksudnya Marcelo. Dapat direbut Akas. Akas kuasa bola. Masih Akas. Memberikan umpat lagi yang sangat baik. Pada Trisa Masuk. Masih dapat ditangkap dengan baik kali ini. Oleh penjaga gawang Janur Wenda. Lagi-lagi tekangan yang gagal KWHD. Peri Sistianto kerjasama dengan Agus Maulana. Lagi Uus Kurwohana. Melebar ke Jaka Bewok. Masih Jaka Bewok. Mencoba membangun serangan pelan. Tapi pasti Marcelo. Mencoba Marcelo. Dorongkan umpat maksudnya Uus Zul. Dapat direbut Diakite. Sangat baik kali ini. Pergeratan Diakite kerjasama dengan Trisna. Masih Trisna. Mencoba lagi-lagi. Patah di KGOis Rohana. Arahkan pada Agus Maulana. Kadi Jaka Bewok. Masih Jaka Bewok. Dapat direbut Diakite. Masih Diakite. Arahkan pada pemain Trisna. Kuasa bola. Mencoba pemain nomor 12. Lagi-lagi serangan balik AJM. Gugum Ahong. Masih Ahong. Masih Ahong. Kuasa bola Ahong. 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 Khusus Jod. Dede Jager. Go. Offset. 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 Lagi-lagi satu serangan baik yang sangat baik. Namun nampaknya posisi dari Hustus Zon. Sudah berdiri pada posisi offset. Lagi satu serangan. Namun kembali bahasi dapat dipatahkan para pemain dari AJM. Bersama Jaka Bewok dan Marcelo Pirman. Searahkan lagi Agus Maulana. Mencoba memberikan umpan yang sangat baik. Ke sektor sebelah kiri. Mowis Power. Kuasa bola. Mencoba Morris. Lagi kerjasama dengan Gugum Ahong. Kerjasama lagi Morris. Morris lakukan umpan. Kota pinanti Morris. Ada lagi. Masih lagi dapat dipatahkan oleh pemain KWHD. Mencoba dulu. Masih dapat dilebut Amado. Masih dulu. Ada pelanggaran kali ini. Dari pemain Amado yang sedikit mirip dengan makan konatet. Pemain Dai Arema. Kita nantikan sementara kali ini. Hustus Zon kuasai satu tendangan backheel. Langsung adakan pada Amado. Masih Amado. Masih Amado. Masih lewati Akas. Masih Amado. 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 Melebar Adam. Nurholis Adam. Kuasai bola. Ompal ke tak final. Jager. Iya. Jepret. Bantul. Mantul. Masih membentur dadap para pemain belakang. Dari tim KWHD Sangka Norif. Kita nantikan. Setiawan. Masih kuasai bola. Kerjasama dengan Dulo. Mencoba kali ini. Untuk memperkecil kedudukan para pemain. Dari keluarga Wahji Dodong. FC. Rekanan lagi. Sementara ada pemain nomor 17. Wahyu berikan umpan ke sektor sebelah kanan. Mencoba Rani kuasai bola. Masih Rani kerjasama dengan Dulo. Masih Dulo. Kebalikan lagi Rani. KWHD. Masih Rani. 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 Terlalu lambat. Dorongkan bola. Rani. Setiawan. Backpass lagi. Satu syuting. Umpan dulu. Ke arah sektor sebelah kiri ada Trisna. Mencoba lagi. Sangat sulit. Untuk bisa melayani. Jakabewok kembali Trisna. Masih Trisna derongkan. Ada tekanan Setiawan. Masih dapat dipotong dengan baik oleh Jakabewok. Kembali bola bergulir. Ke arah pertahanan dari AJM. Namun datang ataupun KWHD. Dia kita kuasai bola. Lagi kerjasama dengan Setiawan. Ada pelanggaran. Sama-sama terjadu dua pemain dari Bawas kembali. Satu sundulan penyelamatan dari Mawis Power. Lagi-lagi kita nantikan pertandingan masih berlangsung. Sementara kita nantikan lewat Marcelo. Masih tapet kecat oleh pemain Rani. Ataupun Wahyu. Lagi-lagi bolanya keluar lapangan. Dan hanya melahirkan lemparan ke dalam kali ini. Untuk tim dari AJM yang sudah unggul 2-0. Apakah mampu AJM untuk mempertahankan kedudukan. Kita nantikan lewat Morris Power. Lakukan lemparan lakan gugum Ahong. Mau ada sedikit pelanggaran kali ini. Dilakukan pemain reja terhadap Ahong. Dan akhirnya lagi-lagi tenangan bebas. Untuk AJM Cikesik. Kita nantikan reja nampaknya. Diberikan kartu koding. Dan Husnujon kembali bersiap-siap. Pemain yang sangat baik. Yang menciptakan dua gol pada pertandingan sore hari ini. Masih bersiap-siap Husnujon. Kita nantikan. Sementara begitu cerianya. Rekan kami Mugdiska yang sedang. Sudah mendapatkan satu unit motorbit. Pasti dibagiakan kuistinya. Tujuh kali tujuh malam. Lagi-lagi suatu umpan. Masih membentur. Pundak dari dia kita. Dan hanya melahirkan. Satu sepak pojok di sebelah kiri. Tiang gawang. Yang dijaga penjaga gawang opah. Nampak yang akan lakukan sepak pojok adalah pemain nomor punggung tujuh. Dari AJM Cikesik. Marcelo Pirmansa. Bersiap-siap Marcelo. Lakukan umpan. Ketak penalti. Coba. Masih bisa di intercept. Kembali namun tidak ada pemain. Dari KWHD. Di pertahanan dari AJM. Muakahi Morris Power. Kerjasama dengan pemain Hustus John. Masih kuasa bola Hustus John. Masih Hustus John. Melebar kali ini. Yang dituju adalah Adam Nurhoris. Dapat di intercept kembali dengan baik oleh Akas. Dari kontrol dengan dada. Lagi dulu. Arahkan balik Trisna. Serangan balik KWHD. Kita nantikan Trisna. Ditempel. Masih bisa dijaga. Kita nantikan buah berlalai. Dan dibuang saja keluar lapangan. Oleh penjaga gawang Janur Wenda. Ya pertandingan masih berlangsung. Di babak yang kedua. Di antara ribuan penonton. Ada satu penonton yang bahagia. Yang tadi mendapatkan motor Honda Beat. Dari paditia. Satu tekanan KWHD. Trisna masih dipotong. Para pemain dari AJM. Serangan balik AJM. Kita nantikan. Lewat Adab dan Nuris. Dari sepak pojok sebelah kanan. Masih ada kuasa bola. Masih ada. Berikan umpar ke Guguh Mahong. Guguh Mahong. Dapat dipotong kali di Jogi Black. Kembali Guguh Mahong. Kuasa bola masih tepat ke tangan. Hei Pauji. Lagi-lagi akhirnya bola aja keluar lapangan. Dan hanya lagi-lagi melahirkan sepak pojok. Di sebelah kanan. Tiang gawang. Penjaga gawang KWHD. OPA. Pertandingan yang sangat baik ditampilkan. Huzah dah unggul 2-0. Huznuzon. Kembali lakukan umpar. Dan arahkan Marcelo. Masih Marcelo. Sangat baik dia kita kali ini. Lakukan potongan bola. Kembali dapat intercept Morris Power. Tekanan yang gagal KWHD. Datang membantu. Kali ini Huznuzon dari AJM. Masih AJM. Backpass aja. Arahkan pada Pesia. Perisistianto. Kuasa bola langsung. Memberikan umpan yang sangat baik. Maksudnya Adam Nurholis. Namun lebih dekat ke arah Akas. Dan hanya dibiarkan. Bolanya keluar. Lemparan ke dalam KWHD. Sudurnya lepas dari pemain. Nomor punggung 12. Iqbar. Kembali kali ini. AJM kuasa ibu bersama Marcelo. Pirmansa. Dorongkan bola pada Adam. Berikan umpan. Maksudnya Amadaw. Dapat di intercept dengan baik dulu. Kerjasama dengan satu pemain. Yaitu Wahyu. Arahkan pada Trisna. Masih Trisna kuasa ibu dari Adam. Arahkan maksudnya Roni. Lagi-lagi dengan tenang. Dapat dipatahkan. Peri Sistianto. Dengan baik stopper yang sangat tangguh. Membela gawang. Janor Weda. Serangan balik. Ahong. Ahong. Dododododo. Dia kita lagi. Memotong bola. Kali ini bola masih bergulir. Di lapangan karya Bisesa. Kuasai pemain dulu dari KWHD. Langsung umpankan Trisna. Kontrol dengan dada. Sangat baik Trisna. Kuasai bola. Masih tidak dorongkan bola. Kali ini Setiawan. Setiawan. Perebutan bola. Masih datang tekanan di Iqbar. Setiawan. Akhirnya. Kembali bola bergulir. Keluar lapangan. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk AJMC Kesik. Ya pertandingan yang masih berlangsung. Yang sangat baik. Di babak grand final. Babak yang kedua partai puncak. Partai grand final. Perjalanan akhir. Turnamen sepak bola antarklub. Sekabupaten Kuningan. Gemilang Raya yang kelima di tahun 2019. Terima kasih penitia. Gemilang Raya yang sudah memanggil kami. Mudah-mudahan pertandingan berjalan sukses tanpa diselesaikan. Sampai akhir. Pada acara penutupan dan penyelahan hadiah. Di Championship Gemilang Raya. Tekanan sementara dari KWHD. Masih dapat di intercept dengan baik oleh Peri Sisyanto. Atau Peri Sisyanto. Kerjasama dengan Jabak Ewewok. Namun. Kali ini membentur kaki dari pemain Trisna. Kita nantikan. Masih sangat sulit. Para pemain depan dari KWHD Sangkan Nurib. Untuk memperkecil kedudukan. Di babak yang kedua ini. Jaka Ewewok kembali lakukan lemparan. Arahkan Amado. Satu sunungan yang lepas. Masih dapat di intercept dengan baik oleh Duloh. Namun ada Gugum Ahong. Kerjasama dengan Husus Zon. Masih Husus Zon. Akhirnya. Nampaknya handsball. Bolanya menyentuh tangan dari Husus Zon. Tekanan yang gagal dari AJM. Kembali hanya melahirkan tendangan bebas untuk tim. Dari KWHD. Pauji Black. Kuasa Ibol memberikan umpan cungkil. Arahkan setiawan. Kuasa Ibol setiawan. Masih setiawan. Dari KWHD. Memberikan umpan pada Iqpar. Lagi-lagi penjagaan yang sangat baik dilakukan. Perisi Setianto. Sulit bergerak. Datang lagi tekanan. Lewat Amado. Kerjasama dengan Husus Zon. Kembali ada Gugum Ahong. Berlebar asal. Marcelo maksudnya. Masih kuasa Ibol. Marcelo. Masih Marcelo. Marcelo. Datang Gugum Ahong. Gugum Ahong. Lepas bolanya. Masih sangat ketat penjagaan Akas. Dua pemain menjaga pergerakan. Dari Adam Nurholis. Dan kita nantikan. Hanya melahirkan lagi-lagi. Kali ini sepak pojok untuk AJM Cikesik. Ya kembali satu peluang emas. Untuk AJM Cikesik. Lewat sepak pojok kembali. Yang akan dilakukan pemain nomor punggung tujuh. Marcelo. Kita nantikan. Dan Marcelo bersiap-siap. Marcelo. 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 Lakukan sepak pojoknya. Brady. Masih melebar satu sendulan yang tidak terarah. Dari Agus Malewa ataupun Adam Nurholis. Dan hanya lagi-lagi melahirkan lemparan ke dalam. Untuk AJM Cikesik. Ya pertandingan yang masih berlangsung. Di babak. Yang kedua sementara 2-0. Lain ini. Lemparan ke dalam lagi-lagi. Untuk AJM. Ada Amado maksudnya. Namun bola bergulir pelan. Ke arah gawang. Yang dijaga penjaga gawang. Opah kita nantikan. Satu tendangan. Sudah lakukan Opah. Intercept dengan baik. Roni. Kerjasamaan setiawan. Kop heading terjadi. Masih dapat di intercept. Tekanan kali ini. Masih dapat serangan balik dari AJM. Lewat balik power. Kerjasamaan dengan Husnus John. Dari sektor sebelah kiri. Mencoba dan anak AJM. Membangun serangan. Husnus John. Memberikan umat kecil. Tidak tahu. Wahum. Lagi-lagi dia kita begitu sulit. Begitu tangguh kali ini. Menjaga bola di arah penjaga gawang Opah. Lagi senulan. Datang. Tetet. Tetet. Masih lepas kali ini. Datang Agus Maulana. Arahkan Adam Nurholis. Kuasai bola Adam. Dan akhirnya bolanya keluar lapangan. Lemparan ke dalam. Untuk para pemain KWHD. Bersama Roni. Masih Roni. Memberikan umpan pada Trisda. Masih dapat dipotong dengan baik. Kali ini oleh stopper. Yang sangat tangguh. Kapten kesebelasan. Uus Rohana. Kita nantikan sementara lemparan ke dalam. Lagi-lagi KWHD. Bersama Akas. Kerjasama dengan Roni. Masih Roni. Kuasai bola. Masih Roni. 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 Umpan maksudnya Iqbar. Lagi-lagi di bapalkan. Maris power. Kopah dikari. Apadoh. Kerjasama dengan gugum. 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 Melebar ada Adam. Masih interse bola. Oho. Sangat baik lagi-lagi diakite. Menahan bola. Pergerakan dari Adam. Nuharis. Kuasai para pemain KWHD. Lewat Wahyu. Melebar ke sektor sebelah kiri. Ada setiawan. Kuasai bola setiawan. Kerjasama dengan Duloh. Melebar lagi ke sektor sebelah kanan. Mencoba kali ini Roni. Kuasai bola dari KWHD. Masih Roni. Lagi-lagi begitu baik. Dan statis pergerakan dari Peri Sistianto. Lemparan ke dalam. Kita nantikan. Sebentar sudah kali ini dilakukan. Kembali lewat Duloh. Kuasai bola. Lagi-lagi umpar kotak penalti. Masukkan Trisna. Cebret. Sundulan Trisna. Tidak berarti buat penjaga gawang Janurwenda. Masih bersih. Sampai babak grand final. Belum satu gol pun. Menyarang ke gawang yang dijaga Janurwenda. Kita nantikan. Apakah Janurwenda akan menjadi pemain terbaik. Ataukah Hus Dujon. Yang sudah mendapatkan satu karbunin. Kita nantikan. Bersama Amado. Kuasai bola masih Amado. Amado. Kerjasama Hus Dujon. Dapat di intercept oleh pemain nomor punggung lima Duloh. Kali ini KWHD membangun serangan Wahyu. Kuasai bola. Masih Wahyu. Wahyu dorongkan maksudnya. Masih dapat direbuti Hus Dujon. Kembali setiawan kuasai bola dari KWHD. Ke sektor sebelah kanan. Mencoba Roni. Masih Roni. Dijaga ketat oleh pengharis power. Masih Roni. Masih fly on pertandingan sementara. Dapat direbut lagi. Peri Sistianto memberikan ompat ke sebelah kiri. Amado yang dituju. Mencoba men-dribbling bola. Amado. 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 Ada gugubahom. Ada menurut halis. Menjemput bola kembali di tempat ketat. Akas. Masih Adam. Masih Adam. 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 Terjatuh Adam. Terjatuh Adam. Masih dengan baik ini. Penjagaan ketat yang dilakukan. Akas kuasai bola. Membentur badan. Dia kite. Dan akhirnya bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam. Bungah nampaknya. Bung Dika. Tunggu di sekatuh. Nampulala Jaboli. Hayabeng usapan motor. Ngkeki di usapan ku inung budak. Adi datang. Kita nantikan sebentar pertandingan masih berjalan. Kembali kita nantikan. Terjadi perebutan bola. Lan. Apa yang terjadi. Lagi-lagi pelanggaran. Kali ini. Sementara dilakukan. Dia kite. Terhadap. Adam Nurholis. Dan kembali tendangan bebas. Untuk tim. Dari. AJMC Gesik. Kembali Marcelo Pirmansah. Mencoba. Lagi-lagi akan. Lakukan tendangan bebas. Di sektor sebelah kiri. Penjaga Gawang Owa. Dari KWHD. Sangka Norib. Bersiap-siap. Kita nantikan. Marcelo. 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 Lakukan umpan. Berbahaya. Aduh. Masih ada di ketendangan. Setiap. Tidak. 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 Bayang terjadi. Sementara ada sedikit pelanggaran. Ataukah gol terjadi. Kita nantikan. Ya kami tidak melihat. Ya akhirnya gol. Dan berubahlah kedudukan. Di Amado. Lagi-lagi mencintakan gol. Yang ketiga untuk kemenangan. Dari tim AJMC Gesik. Ya pertandingan kita nantikan masih berlangsung. Di babak yang kedua. Begitu tangguh. Begitu salut. Begitu baik. Pola permainan dari anak-anak AJMC Gesik. Di partai grand final ini. Ya pertandingan yang masih berjalan. Di babak yang kedua. Dengan tidak tiga gol. Sudah dipastikan. Tim dari AJMC Gesik. Akan menjadi kampiun. Di gelaran turnamen sepak bola antar klub. Yang kelima. Gemilang Raya Anipersari 2019. Ya pertandingan yang masih tetap disaksikan. Oleh para pecinta olahraga sepak bola. Baik yang ada di kecamatan Cidahu. Maupun para penonton yang datang jauh-jauh. Baik dari kedua supporter. Baik dari KWHD. Maupun dari AJMC Gesik. Pertandingan kembali berjalan. Ahom kuasai bola. Masih Ahom. Lakukan. Akad Hustus Jon. Hustus Jon derongkan bola. Maksudnya di Amadaw. Terlalu cepat ke arah penjaga gawang. Opa. Kontrol dengan dada kali ini. Mencoba Trisna. Masih Trisna. Derongkan ke depan. Mencoba kali ini dasar Trisna. Masih sangat sulit kali ini. Satu perkenalkan bola yang sangat baik. Hustus Jon lagi kuasai bola dari AJMC. Masih Hustus Jon Jon. Lewatnya diakite. Dan kembali bergelir. Ada tekanan. Marcelo. Marcelo. Apa yang terjadi? Nampaknya Marcelo sudah upset. Match Comercer-nya berteriak tinggi. Keras-keras upset. Kita nantikan pertandingan masih berlangsung. Begitu seru. Begitu tenang. Baik para penonton. Hampir semuanya penuh. Baik yang ada di sebelah selatan. Maupun di sebelah utara. Pergubulan kali ini terjadi. Pergerakan. Namun apa yang terjadi nampaknya? Lagi-lagi dengan senyum khasnya. Diakite walaupun sudah dilanggar gugum Ahong. Sudah lakukan safety push ke arah pemain nomor empat. Reja kuasai bola dari KWHD Sangkanurib. Masih reja. Mencoba memberikan umpan langsung ke arah pertahanan dari AJM. Maksudnya Iqbar. Lagi dapat diinteresasi. Oh Surahana kembali tekanan datang. Masih dapat dipatahkan. Morris Power. Bora masih bergulir. Dan hanya dibiarkan saja oleh Amado. Jangan tak boleh keluar lapangan. Lagi-lagi lemparan ke dalam reja. Arahkan pada Pauji Black. Sudah lakukan umpan. Oh intercept sangat baik dari Jakabewok. Namun jatuh di kepala Dulo. Kerjasama dengan Setiawan. Mundur ke belakang. Ada Wahyu. Dorongkan lagi Dulo. Mencoba Dulo. Masih Dulo. Dulo kuasai berdulo. Melebar lagi. Setiawan. Kita nantikan. Masih Setiawan. Mundur lagi Dulo. Masih Dulo. 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 Umpannya yang terlalu pelan. Arahkan pada Disinan Tagih. Kembalikan pada Dulo. Kita nantikan mencoba KWHD. Arahkan pada Iqbar. Lagi-lagi dapat dipotong para pemain belakang. Dari AJM. Kerjasama Husnuzon. Kerjasama lagi. Jakabewok. Arahkan pada Adam Nurholis. Dari sebelah kanan. Masih Adam. Adam berdua sepulit kali ini dengan Akas. Masih Adam. 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 Ada sedikit pelanggaran kali ini. Yang dilakukan Akas. Mendorong pergerakan. Laju Dabola dari Adam Nurholis. Sehingga kita nantikan. Pertandingan yang masih berlangsung. Menenangkan nampaknya. Dia kita. Terhadap Akas. Dengar. Kita nantikan. Emosi yang sedikit tinggi. Karena Akas masih statusnya. Bersekolah di SMA. Di kawasan Jalaksana. Kita nantikan. Pertandingan masih berlangsung. Dan satu tendangan bebas lagi-lagi akan dihadapi. Pemain nomor punggung tiga. Husnuzon. Dan kita nantikan. Sementara Husnuzon sudah bersiap-siap. Akan lakukan tendangan bebas ke arah gawang. Yang dijaga. Penjaga gawang opak. Kita nantikan. Sudah berikan. Masih di intercept dengan baik. Kalau ini datang tekanan. Husnuzon kembali. Mencoba ditempel ketat pergerakannya. Oleh pemain Akas. Ataupun Iqbar. Ataupun Roni. Pertandingan. Dan akhirnya bola. Bisa berjalan. Lagi dapat intercept kepada Agus Malona. Kerjasama dengan Jaka Bewok. Sepe-tipe saja. Ke arah belakang. Peri Sistianto. Kita nantikan. Pertandingan yang masih berlangsung. Sementara kontrol dengan dada. Pergerakan kali ini yang sangat baik. Dari Marcelo Pirman sah. Masih Marcelo. Lima back. Pas lagi arahan Peri Sistianto. Diuk penonton. Karunya itu tukang. Dekat tempok. Reporter Wawaji. Mimilo benangtung. Kita nantikan. Tandingan masih berlangsung. Sementara kali ini. Kuasai penjaga gawang. Janur Wenda. Lagi arahkan. Salah umpan. Dapat di intercept. Oleh Dulo. Dulo kuasai bola dari KWHD. Kerjasama dengan Roni. Masih Roni. Kuasai bola. Masih Roni. Ditempel ke Tata Hong. Arahkan maksudnya. Pemain Dulo. Namun masih dapat dipotong dengan. Satu tekanan AJM. Amado. Kerjasama dengan Husnuzon. Berdua sepren dengan Diakite. Lagi potongan bola yang sangat bersih. Yang dilakukan Diakite. Kembali bersalam-salaman. Nampaknya Diakite. Seportifitas yang sangat baik. Dilakukan satu pemain. Dari KWHD Sangkanurib. Kembali Amado. Mundur lagi Morris. Kerjasama lagi. Agus Mangulana. Dari AJM. Mencoba memberikan ompan. Melebar kesayapkan. Dan yang itu Adam Nurholis. Dapat direbut oleh Akas. Ataupun pemain nomor punggung 17. Wahyu. Dan akhirnya lemparan ke dalam. Untuk AJM Cikesik. Lemparan ke dalam. Kita nantikan. Sudah lakukan. Mencoba kembali. Dapat dikuasisi Jakabewok. Mencampur Jakab. Masih Jakab. Sangat sulit kali ini. Untuk melewati pergerakan. Dari satu pemain KWHD. Serangan balik KWHD. Ikbar kuasa bola. Masih Ikbar. Dorokatisnya. Terisnya lepas dari pemain Ous. Terisnya setengah. Ini lagi. Denan tenang. Penjaga gawang. Janur Wenda. Begitu baik. Untuk menangkap si kulit bundar. Tidak percuma. Manajer dembin. Dari AJM. Mendatangkan. Pemain sekali ber. Janur Wenda. Yang didatangkan. Dari Persibat Batang. Jawa Tengah. Sudah lakukan tenangan. Dapat diintersep pemain Reja. Kerjasama dengan Duloh. Kebalikan kepada Reja. Dari KWHD. Mencoba kali ini ke Reja. Lewati pemain Ous. Dan kebalikan Duloh. Mencoba melebar. Ada pemain Wahyu. Dorokat bola. Ada Tisna. Masih Tisna. Kose bola. Terima kasih bersama dengan Setiawan. Lagi-lagi. Ada pelanggaran yang tidak sengaja lakukan. Husnuzon terhadap Setiawan terhadap Setiawan. Dan akhirnya melahirkan tendangan bebas untuk KWHD Sangkanurib. Ya harus tertinggal 3-0 keluarga Wahaji Dudung dari kawasan Sangkanurib pada pertandingan Babak Lempinal. Kita nantikan. Masih kita nantikan. Masih kita nantikan. Ya kita nantikan tendangan bebas. Dari KWHD Sangkanurib. Bola dihadapi 2 pemain nomor punggung 6 Duloh dan nomor punggung 2 Trisna. Kita nantikan Trisna Capret. Masih dapat ditangkap dengan baik kali ini. Oleh penjaga gawang Janurwenda. Sefti pun saja. Arahkan ke sebelah kiri. Kuasai bola Morris Power. Kita nantikan. Ya bekerjasama dengan Agus Maulana. Kembalikan lagi Morris Power. Masih Morris Umpan. Cukir arahkan Morris Umpan. Mawadow. Lagi-lagi kali ini Umpan yang terlalu lemah. Dan akhirnya keluar dari sarangnya penjaga gawang opak. Kita nantikan. Lagi-lagi kali ini. Lewat diakiti. Kerjasama lagi bersama pemain Roni. Ada Duloh kali ini. Kuasai bola backheel. Arahkan pemain Akas. Dorongkan lagi Setiawan. Masih bisa kali ini mengontrol bola pemain Roni. Masih Roni. Kerjasama di sektor sebelah kanan. Rejak kuasai bola. Kembalikan lagi Roni. Masih kita nantikan. Roni kerjasama dengan Trisna. Masih Roni. Lagi-lagi kuasai bola Roni. Roni-Roni. Umpan. Arahkan sebelah kanan Trisna. Kontrol dengan dada. Masih dapat intercept dengan baik oleh Jakabewo. Wasit. Pergantian pemain dari KWHD FC. Keluar nomor punggung 18 Roni. Masuk nomor punggung 7 Robi. Sekali lagi pergantian dari KWHD FC Sangkanurif. Keluar nomor punggung 18 Roni. Masuk nomor punggung 7 Robi. Ya Roni terpaksa harus dikeluar dan masuk adalah manajer tim. Dan yang punya KWHD Bung Robi yang merupakan anak dari keluarga Wah Haji Dudung. Lagi tekanan sebentar kali ini. Lagi-lagi. Oh. Masih bisa di intercept. Datang lagi. Namun namun namanya sudah terperangkap offset. Satu pemain. Tandingan masih berlangsung di babak yang kedua. Ya masih muda manajer tim. Dari KWHD Sangkanurif Bung Robi yang sore hari ini. Juga tampil rekesang. Yang ngesang canggil baik diuk. Ya sementara kali ini satu tendangan. Gawang sudah lakukan arahkan marifus over. Namun penguasaan bola yang kurang begitu baik. Robi sementara kali ini lakukan lembaran arahkan pada Setiawan. Kembalikan lagi pada Robi. Satu umpal melebar arahkan pada Wahyu. Wahyu mencoba arahkan Setiawan. Lagi-lagi hanya dibiarkan bola bergulir keluar lapangan. Dan hanya menghasilkan goal kick untuk tim dari AJMC Kesik. Pertandingan masih berlangsung sementara. Di babak yang kedua. General Koordinator Bung Hendrik Uli. Diekdei-liekdei kena jam. Kita nantikan. Pertandingan masih berjalan. Di babak yang kedua. Ia sementara mundur ke belakang. Penjaga gawang. Nampaknya memperlambat waktu. Penjaga gawang. Ya kami mohon kepada seluruh panitia dan keamanan untuk menurunkan penonton Nudi di utara. Nunangtung. Turun, turun. Singapu. Ayah, menunangtung tiblah kaler. Ya kita nantikan pertandingan masih berlangsung. Ya kita nantikan pertandingan masih berlangsung. Lagi-lagi tekanan sementara. Dari para pemain AJM lewat Fusuzon. Arahkan Adam Nurholis. Mencoba Adam. Masih cepat larinya. Dia kite dan dibuang saja keluar lapangan. Oleh penjaga gawang. Yang sedikit agak silau. Karena matahari begitu terik. Menyerahkan sidangnya ke arah gawang yang ada di sebelah selatan. Ya kita nantikan pertandingan masih bergulir. Di babak yang kedua. Sudah 3-0. Sementara apakah mitos akan terpercahkan. Pada gemilang raya yang kelima ini. Setelah AJM. Di babak yang kedua. Sudah unggul 3-0. Pertandingan kita masih berlangsung. Sementara jaka bewa kuasa bola. Ditempel ke petak oleh pemain. Akas arahkan pada dia kite kali ini. Memotap memberikan umpan. Maksudnya adalah Trisna. Namun lagi-lagi. Begitu busigap. Penjagaan Usrohana. Kembali bola bergulir. Lewat Agus Maulal. Langsung memberikan umpan ke sektor sebelah kiri. Yang dituju Morris Power. Terjadi perbutuhan dengan Reza. Kita nantikan. Ya kita nantikan sementara. Pertandingan. Ya sementara kepentingan masih bergulir. Lagi-lagi kali ini. Terjadi perebutan. Di tengah lapangan Karya Bisesa. Kuasa bola Agus Malana. Backpass alakan Boris Power. Masih Boris Power. Kuasa bola. Masih Morris. Berliku-liku. Dapat direbut ikbar. Masih ikbar. Dari KWHD. Masih ikbar. Bertabrakan kali ini dengan Paris Istianto. Ya pelanggaran kali ini. Wasit pergantian pemain dari AJM FC Cikesi. Keluar nomor punggung 13. Jakabewok. Masuk nomor punggung 16. Hamid. Sekali lagi pergantian dari AJM FC Cikesi. Keluar nomor punggung 13. Jakabewok. Masuk nomor punggung 16. Hamid. Ya masuk lagi satu pemain yang didatangkan. Dari Tira Persikabo. Punggung Abdul Hamid Lestaluhu. Dari Tim AJM FC Cikesi. Kita nantikan pertandingan masih berlangsung. Lakukan terjangan sudah. Masih dapat dipotongkan. Datang lagi tekanan dulu. Masih dulu. Wasi bola dari KWHD. Masih dulu. Mundur saja ke belakang. Dia KT yang dituju. Hentikan bola diakite. Masih diakite. Memberikan umpan yang sangat baik. Masih begitu kota penjagaan yang dilakukan oleh Uus Rohana. Kita nantikan lagi-lagi satu serangan dari sektor sebelah kanan. Mencoba reja. Mencoba reja. Reja-reja. Arahkan maksudnya. Umpan yang tidak jelas. Kali ini hanya dibiarkan saja. Dan ternyata bola keluar. Masih. Ataupun bos Amali bergulir. Di tengah lapangan. Kuasai bola Janur Wenda. Masih Janur. Kita nantikan lagi-lagi-lagi. Mencoba kali ini. Dan sementara kembali tekanan. Lagi masih terjadi perebutan. Sundul-menyundul. Antara Roby dengan Marcelo. Dapat dikuasai pemain. Wahyu. Tekanan-tekanan. Masih ada. Hoho. Ada pelanggaran kali ini. Yang dilakukan oleh Perry Sistianta terhadap Trisna. Menghasilkan tendangan bebas. Untuk tim dari KWHD Sangkan Nurib. Wasit. Pergantian pemain dari AJM FC. Keluar nomor punggung 10. Adam Nurholis. Masuk nomor punggung 2. Puluh dua. Malis Bro Malis. Adam Nurholis diganti oleh Malis Bro Malis. Dari AJM FC Cikesi. Iya. Masuk lagi satu pemain tenaga baru. Memperkuat dari AJM. Dari El Barca. El Real. Persib. El Lehan. Malis Bro Malis. Ya pertandingan masih berlangsung. Di akhir babak yang kedua. Kita nantikan satu tenangan. Bebas kita nantikan. Mencoba lagi-lagi kali ini. Dihadapi. Begitu banyak pemain dari KWHD Sangkan Nurib. Ada pemain nomor punggung 7. Bung Roby. Ada pemain Iqbar. Juga ada pemain Jabret. Masih membentur pagar hidup dari para pemain AJM. Lagi tekanan-jangan. Serangan balik. Kuasai Hustu John. Masih Hustu John. Melebar ke sektor sebelah kiri. Yang ditunjuk adalah. Ada Gugum Ahong. Gugum Ahong. Gapret terjadi dengan pemain Reza. Masih bergulir bola. Gugum Ahong. Mencoba pencebut bola. Di. Madapi apa pemain Roby. Masih gogum. Masih gogum. Masih gogum. Gugum. Kita nantikan. Gugum. Kita nantikan. Gugum. Gugum. Masih gogum. Kita nantikan. Gugum. 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 Masih gogum. Masih gogum. Masih dapet di rebut para pemain dari KWHD Sangkan Nurib. Namun bola bergulir karah. Pertahanan dan keluar dari saranya penjaga gawang. Janu Rwena. Terjadi perebutan sebentar kita nantikan. Masih dapet dikuasai para pemain AJM lewat Marcelo. Masih Marcelo lewat di pemain. Hari ini Roby langsung dari sepatu ini. Masih Marcelo. Marcelo. Marcelo memberikan om Marcelo. Lagi-lagi dapet di intercept dengan baik oleh Pauji Black. Tekanan yang gagal. Roby kerjasama dengan Dulo. Melebar ke sebagai terus belah kanan. Ada setiawan. Kuasai bola masih setiawan. Masih setiawan. 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 Lagi dari ini. Kerjasama dengan Dulo. Dulo kuasai bola. Dua kuasai bola. Kita nantikan. Iya, iya, iya. Lagi anak terisnya. Satu tekanan dari anak-anak sangka. Norib. Masih bisa. Dijegal langkahnya. Oleh pemain. Mari ini. Morris. Masih kerjasama tekanan dari KWH. Dulo kuasai bola dulu. Ada diakite. Masih sangat sulit diakite. Untuk bisa melewati pertahanan dari anak-anak AJM. Sementara lewat malis kerjasama dengan Uus Rohana. Kita nantikan. Ada pemain Agus Bangulana. Dorongkan maksudnya ada. Gugum. Kerjasama diakite. Masih diakite. 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 Kerjasama dengan Iqbar. Melebar. Setiawan. Hentikan bola dari KWH. Masih setiawan. Dorongkan bola diakite. Mencoba diakite. Diakite. Terjatuh dua-duanya. Akhirnya Amado. Kari ini. Kari ini. Keciciuman. Kita nantikan. Diakite. Kau dah sarurangan. Pertahanan lagi sekali lagi. Pertahanan masih berlangsung. Sementara kita nantikan. Tekanan kali ini dari AJM. Jika sih lewat pemain. Malis bro malis. Masih malis. Kuasai bola masih malis. Bola ini back pass. Rakan bermain Marcelo. Ataupun kuasai bola Marcelo. Marcelo. Kerjasama dengan pemain. Hamdul Hamid. Lestalu. Lagi malis. Lagi ada Husnuzon. Jatuh kanan. Dari AJM. Dekat Tempo. Masih lagi. Dia direbut dengan baik oleh Akas. Masih Akas begitu berkasa. Tekanan. Husnuzon. 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 Wasit. Pergantian pemain kembali dari AJM FC. Keluar nomor punggung 2. Morris. Masuk nomor punggung 14. Jajang Abdul Ajis. Sekali lagi pergantian dari AJM FC. Keluar nomor punggung 2. Morris. Masuk nomor punggung 14. Jajang Abdul Ajis. Iya. Lagi pergantian terakhir nampaknya. Dari AJM. Cikesik. Pemain yang ditatangkan dari PSIM. Yogyakarta. Jajang Abdul Ajis. Sekali ini. Nomor punggung 14. Memperkuat kembali AJM. Lagi-lagi sebentar. Kali ini masih bola bergulir. Di menit-menit akhir. Babak yang kedua. Partai gerentir. Partai puncak. Di perjalanan. Turnamen. Sepak bola antar klub. Iya. Tiga menit. Teman waktu yang diberikan. Di babak yang kedua. AJM. Tiga. WHD kosong. Lagi-lagi tekanan. KWHD setiawan. Arahkan Iqbar. Maksudnya. Mengarah tepat. Ke arah gawang. Yang dijaga Janu Rwenda. Hentikan dengan baik. Septipus saja. Arahkan Abdul Hamid. Restalusu. Kuasai bola. Kerjasama dengan Agus Maulana. Masih Agus. Dorongkan pada Malis. Bro Malis. Masih Malis. Kerjasama dengan Marcelo. Kita nantikan. Dorongkan lagi. Kembalikan pada pemain. Abdul Hamid. Ataupun tekanan. Maksudnya. Gugum Ahong. Mas coba gogum. Ditekan tekanan. Diakite. Diakite. Oh Ahong lolos. Ada tekanan. Huston. Suting. Jabret. Go. Akhirnya. Oh hentuk. Hentuk. Iuh. Tuh asup. Penonton. Sudara Lik Tihela. Kami ucapkan selamat jalan. Kepada para penonton. Ucapkan selamat jalan. Dan hati-hati. Terima kasih banyak. Dan sampai berjumpa kembali di turnamen Gemilang Raya yang ke-6. Seancana pertandingan berakhir. Reporter mengucapkan jika ada sumur di ladang. Bolehkah menumpang mandi. Jika reporter kembali diundang. Pasti akan kembali lagi. Mudah-mudahan umur kuris sehat walafiat. Sampai tahun 2.200. Pertandingan masih berlangsung. Kita nantikan lagi tekanan. Sementara di kekuasaan para pemain dari AJM lewat Abdul Hamid Lestaluhu. Umpan yang salah. Kali ini dapat dipotong dengan baik oleh Duloh. Duloh lagi. Kerjasama dengan manajer tim Roby. Roby kuasai bola dari KWHD. Memberikan umpan langsung Trisna. Lepas dari perangkat offset. Masih Trisna mencoba mencari bola. Hentikan dengan buat Trisna. Trisna, 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 Trisna. Umpan melebar lagi. Datang kali ini. Roby menjemput bola. Hentikan bola. Masih Roby mencoba didekati oleh AJM Abdul Hamid. Terjadi perabutan dengan Rikmar. Masih sangat sulit AJM kali ini. Masih kuasai bola dari AJM. Umpan dorongkan. Kita nantikan. Bersama pencetak gol. Hattrick kali ini. Husnujon. Masih Husnujon. Husnujon. Lepas. Husnujon. Shooting Husnujon. Ditabrak. Masih bola bergulir. Kita nantikan. Ugum Ahong. Ugum Ahong. Masih dapat diintercept oleh Akas. Begitu baik. Penampilan pemain muda dari KWHD. Akas kuasai bola. Masih Akas. Apa yang terjadi sementara kini. Kita nantikan. Nampaknya dia kita belum bisa mampu bangkit. Untuk melanjutkan pertandingan. Kita nantikan. Apakah perlu pertolongan medis. Hudang. Hudang deh. Hudang deh. Kita nantikan. Pertandingan. Ya ada satu pemain yang cedera nampaknya. Dari KWHD sangkan oleh dia kita. Husnujon nampaknya. Sedikit terpincang-pincang. Pertandingan hanya tinggal menantikan. Menit-menit akhir. Di babak yang kedua ini. Dengan demikian. Seandainya skor tidak berubah. Maka di APA diprediksikan. Anggun Jaya Mandiri FC. Akan tampil sebagai kampiun. Di turnamen Gemilang Ria. Yang kelima di tahun 2019. Ya dengan prinsip. Tampak kebobolan. Selama turnamen ini. berjalan. Ya kita nantikan sebentar lagi. Dan bersamaan dengan itu. Wasid Bung Dadang Suwada. Menioplet. Tanda berakhirnya. Kick off. Babak yang kedua. Dengan demikian. Turnamen ini berakhir. Tuntas. Dan Alhamdulillah. Bersahadar. Sukses. Tanpa disertai eksek. Terima kasih penonton. Yang sudah datang jauh-jauh. Dan terima kasih seluruh panitia. Yang Alhamdulillah. Pertandingan berjalan begitu baik. Dan kampiunnya adalah Anggun Jaya Mandiri FC. Silahkan Bung Agung. Iya itulah tadi jalannya pertandingan di Partai Punca. Partai Grand Final. Turnamen sepak bola antar klub. GR Aniversari 2019. Dan sebagai champion di turnamen sepak bola antar klub. GR Aniversari 2019. Jatuh kepada AJM FC Cikasik. Menjadi the champion di turnamen. Lima tahun GR Aniversari 2019. Dengan skor air 3-0. AJM FC Cikasik bisa memenangkan pertandingan di Partai Puncak. Partai Grand Final. Turnamen sepak bola antar klub. GR Aniversari 2019. Dan kami persilahkan bagi Anda para penonton. Yang masih hadir. Di lapangan Karyawisesa Desa Cidau. Kesamatan Cidau. Untuk sama-sama. Kita saksikan. Closing ceremony. Open turnamen sepak bola antar klub. GR Aniversari 2019. Di mana akan kita langsungkan penyerahan hadiah kepada seluruh pemenang di turnamen GR Aniversari 2019. Ya kami persilahkan bagi Anda para penonton yang juga masih hadir di lapangan Karyawisesa Desa Cidau. Kecamatan Cidau untuk memberikan ruang space tersendiri bagi kami para panitia untuk mempersiapkan. Closing ceremony. Turnamen sepak bola antar klub. GR Aniversari 2019. Yang sesaat lagi kita akan sama-sama saksikan. Penyerahan hadiah kepada para pemenang. Di turnamen sepak bola antar klub. GR Aniversari 2019. Kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan para penggiat sepak bola dari wilayah Kecamatan Cidau. Yang terhormat juga ketua koni Kabupaten Kuningan Bapak Haji Ennai. Ketua ataupun kepala dinas pemuda olahraga pariwisata Kabupaten Kuningan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Jakahairul. Bapak Cama Cidau, Bapak Arusmi Adi. PCS dari Kepala Desa Cidau. Bapak Purnama dan juga seluruh tamu undangan. Untuk sama-sama hadir di tengah-tengah kita. Untuk nantinya kita sama-sama mengikuti closing ceremony. Di turnamen sepak bola antar klub. GR Aniversari 2019. Sudah sama-sama juga kita saksikan jalannya pertandingan di partai puncak. Partai Grand Final Turnamen Sepak Bola Antar Klub. GR Aniversari 2019. Dan champion di tahun ini jatuh kepada tim jari AJM FC. Cikesik yang telah memenangkan pertandingan di kesempatan sore hari ini dengan skor akhir 3-0. Untuk kemenangan AJM FC Cikesik atas lawannya KWHD FC Sangkanuri. Kami mohonkan bagi anda para penonton yang ingin tetap menyaksikan closing ceremony. Turnamen Sepak Bola Antar Klub GR Aniversari 2019. Untuk tetap berada di tempat yang sudah kami sediakan. Agar sama-sama tidak terganggu di rangkaian acara closing ceremony. Turnamen Sepak Bola Antar Klub GR Aniversari 2019. Masih kita persiapkan seluruh tropi-tropi hadiah-hadiah. Yang akan diberikan kepada para pemenang di Turnamen Sepak Bola Antar Klub GR Aniversari 2019. Baik selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan. Untuk sama-sama hadir di atas stage yang sudah kami sediakan. Kepada Ketua KONI Kabupaten Kuningan Bapak Haji Nai. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Kuningan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Jakak Khairul. Yang terhormat Camat Cidahu Bapak Rusmiadi. PJS Kepala Desa Bapak Rodikin. Dan juga para penggiat Sepak Bola Kuningan. Dan juga dari penggiat Sepak Bola Kecamatan Cidahu. Untuk sama-sama hadir di atas stage yang telah kami sediakan. Dan juga Bapak Purnama selaku sponsor dari Tempur. Teman Purnama. Dan juga perwakilan dari sponsor kami persilahkan juga dari AS Putra. Di Lenang Orang Kuningan. Dari Telerin OPPO Smartphone Bung Dorai. Kami persilahkan juga untuk sama-sama hadir di sekitaran stage. Dan juga perwakilan dari CV Margabumi. Dan juga seluruh perangkat pertandingan. Para wasit. Pengawas pertandingan dan juga para wasit. Dan di acara closing ceremony. Turnamen Sepak Bola Antar Klub GR Anipersari 2019. Kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu sambutan. Sambutan di kesempatan sore hari ini. Dari Gepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan. Yang juga nanti akan menutup secara resmi rangkaian acara Turnamen Sepak Bola Antar Klub Sekabupaten Kuningan. Lima tahun gemilang Raya Anipersari 2019. Agar semakin meriah, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang hadir di lapangan Karyawisesa Desa Cidahu Kecamatan Cidahu. Untuk selanjutnya, kepada yang terhormat, Gepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan. Untuk memberikan sambutan dan juga menutup secara resmi rangkaian acara kegiatan Turnamen Sepak Bola Antar Klub GR Anipersari 2019. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Jaka Hairul, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih yang saya hormati unsur pimpinan Kecamatan hadir Pak Salmat dan Pak Kaposek juga Yajaran Panitia. Dan yang saya hormati rekan saya, Ketua Koni Kabupaten Kuningan. Serta seluruh penggiat sepak bola. Dan kepada kedua tim yang sore hari ini juga tampil. Dan seluruh penonton yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kita penyelitian kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah pada sore hari ini, sesuai dengan rencana pertandingan telah berjalan dengan baik. Dan menghasilkan juara pertama dari Cikosik. Dan yang kedua dari Sang Kanurib. Saya atas nama pemerintah daerah, mohon maaf Pak Bupati tidak berkenan hadir. Karena jam 2 sekarang harus pari purna dengan Dewan. Dan beliau tadi menugaskan pada kami untuk menghadiri. Pina turnamen sepak bola yang diselenggarakan di Kecamatan Abdusadisacidahu. Yang kesekian kalinya, sejak dulu juga sama waktu panai masih main bola. Terima kasih. Ternyata pelaksanaan kegiatan turnamen ini bisa berjalan dengan baik. Juga kepada seluruh jajaran paritia dan para pengamanan. Terima kasih. Para penonton sudah bisa memberikan yang terbaik. Sehingga pertandingan enak ditonton dan mudah-mudahan. Ini salah satu kebangkitan sepak bola kuningan pada waktu tahun 280. Kita sangat prihatin bahwa sepak bola di kuningan sekarang dalam kondisi mati suri. Karena asosiasi sepak bola kuningan tidak mampu memimpin dan menjelenggarakan. Sehingga sepak bola di kuningan hanya bisa diselenggarakan oleh turnamen-turnamen yang dibangun dan diselenggarakan oleh para penggiat sepak bola. Mudah-mudahan dengan adanya turnamen ini membangkitkan kembali sepak bola kuningan yang akan datang. Kita pada bulan Agustus ini Besik Kuningan akan mengikuti kompetisi Liga 3 Jawa Barat. Yang kemarin Alhamdulillah kita masuk ke babak 4 besar. Walaupun ASKABnya tidak aktif atau ASKABnya mati suri. Tapi kita akan rasa tanggung jawab. Besik tetap tampil untuk membelak Kabupaten Kuningan. Mohon doa restu. Karena pada minggu pertama di bulan Agustus ini. Liga 3 Besik Kuningan akan mengikuti kompetisi tingkat Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa lolos Liga Jawa. Dan kemudian masuk ke Liga 2. Dan memungkinkan juga kepada Liga 1. Karena dalam sepak bola memerlukan anggaran yang cukup besar. Namun dengan dukungan penonton membangkitkan Kuningan. Hanya dengan pemain atau materi pemain putra daerah Kuningan. Bisa untuk tampil menjadi juara. Kita doakan dan kita mari sama-sama majukan kembali sepak bola seperti tahun 80. Saat Pak Nai majus menjadi pemain. Dan juga rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah kisah mampu menjadi juara Jawa Barat. Termasuk juara divisi 2 tingkat nasional. Sehingga Kuningan tidak perlu untuk memakai pemain-pemain dari luar. Dengan dibeli harga mahal. Dengan mempungsikan pemain-pemain dari Kabupaten Kuningan. Kita mampu. Kemarin Porda lolos ke-13 di Kabupaten Bogor. Untuk itu saya ingin selamat kepada panitia penyelenggara. Mudah-mudahan tahun depan bisa kembali digelar. Dan bisa membangkitkan tesi Kuningan. Untuk bisa tampil kembali. Membeda nama baik. Dan mentirkan nama baik Kabupaten Kuningan. Juga kepada para sepuh yang senantiasa terus membimbing, membina. Dan Cidahu tidak pernah terhenti untuk menyelenggarakan kompetisi atau turnamen sepakbola ini. Sekali lagi, atas nama pemimpinan erga. Mengucapkan selamat dan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kompetisi turnamen sepakbola ke-5. Jangan resmi saya nyatakan ditutup. Bila jubi kuali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Kuningan. Yang terhormat Bapak Dr. Andres Jakahairul. Yang telah memberikan sambutannya. Dan juga secara resmi menutup seluruh rangkaian turnamen sepakbola antar klub. Kepala Kabupaten Kuningan. GR Anipersari 2019. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Untuk panitia penyelenggara turnamen sepakbola antar klub. Keluarga besar gembilang Raya FC Cidahu. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama menyaksikan penyerahan medali dan juga piagam. Yang pertama akan diserahkan langsung oleh PJS Kepala Desa Cidahu Bapak Rokidin. Untuk menyerahkan piagam kepada pihak sponsorship. Perwakilan dari AS Putra dan juga telering OPPO Smartphone. Kami persilahkan untuk sama-sama hadir di atas panggung. Untuk menerima piagam penghargaan. Dari panitia penyelenggara turnamen sepakbola antar klub GR Anipersari 2019. Kami persilahkan kepada Bapak PJS untuk sama-sama hadir di depan. Menyerahkan perwakilan kepada para sponsor dari AS Putra Kuningan. Dilerna Urang Kuningan yang langsung diserahkan oleh PJS Kepala Desa Cidahu. Kepada perwakilan dari AS Putra Dilerna Urang Kuningan. Yang juga telah menjadi sponsorship di turnamen sepakbola antar klub GR Anipersari 2019. Dan juga selanjutnya dari Telerin OPPO Smartphone. Bung Dorai selaku perwakilan dari Telerin OPPO Smartphone. Juga menjadi sponsorship di turnamen sepakbola antar klub GR Anipersari 2019. Yang langsung diserahkan oleh PJS Kepala Desa Cidahu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada perwakilan sponsorship. Pemberian medali kepada para perangkat pertandingan dan juga wasit. Untuk itu kami persilahkan Bapak Eka Sopyan. Perangkat pertandingan, pengawas pertandingan dan juga seluruh jajaran wasit. Yang setelah bekerja di turnamen sepakbola antar klub GR Anipersari 2019. Dan akan diserahkan langsung pada Bapak Purnama. Untuk hadir di sebelah kiri kita Pak. Untuk menyerahkan secara langsung medali. Ucapan terima kasih kepada perangkat pertandingan. Pengawas pertandingan, Bapak Eka Sopyan dan juga para wasit. Beri tepuk tangan yang meriah kepada para perangkat pertandingan. Yang juga telah setia memimpin dan juga mengawasi seluruh jalannya pertandingan. Di kesempatan kali ini, di tahun ini di turnamen sepakbola antar klub GR Anipersari 2019. Yang langsung diserahkan oleh yang terhormat Bapak Purnama. Kepada seluruh perangkat pertandingan. Para wasit yang telah memimpin jalannya pertandingan. Di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan tropi. Kepada seluruh pemenang di turnamen sepakbola antar klub GR Anipersari 2019. Dan yang akan menyerahkan tropi kepada juara tiga bersama terlebih dahulu. Kepada yang terhormat Bapak Camaci Dahu, Bapak Rusmi Adi. Untuk sama-sama adil di sebelah kiri. Untuk itu kami persilakan perwakilan dari Exporna 98 FC Kuningan. Dan juga Inter Perdana Pangkalan Ciawi. Untuk sama-sama adil di atas panggung. Untuk menerima tropi dan juga piang penghargaan. Dari Panitia Penyelenggara Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Yang diwakilkan oleh Bapak Camaci Dahu, Bapak Rusmi Adi. Kepada juara tiga bersama. Exporna 98 FC Kuningan. Dan juga dari Inter Perdana Pangkalan Ciawi. Kebang, kita berikan. Inilah dia Exporna. Perwakilan dari Exporna 98. Menjadi juara ketiga bersama-bersama Inter Perdana. Mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Beri tepuk tangan kepada Exporna 98 FC Kuningan. Dan juga selanjutnya perwakilan dari Inter Perdana Pangkalan. Ciawi Kebang juga menjadi juara tiga bersama di Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Yang masih diserahkan langsung oleh Bapak Camaci Dahu, Bapak Rusmi Adi. Inilah dia manajer dari Inter Perdana yang menerima secara langsung tropi dan juga penghargaan dari Bapak Camaci Dahu. Terima kasih kepada Bapak Camaci Dahu. Selanjutnya, penghargaan selanjutnya. Selanjutnya akan kita saksikan penyerahan hadiah kepada top score di Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Kepada Imam dari Al-Mu'amanah Mandiranjan dengan mencetak gol 5 gol. Selama perjalanan Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Kami persilakan perwakilan dari Imam ataupun dari Al-Mu'amanah Mandiranjan untuk menerima secara langsung hadiah yang akan diserahkan di kesempatan sore hari ini. Kami persilakan perwakilan dari Al-Mu'amanah yang akan menerima secara langsung. Kami persilakan kepada penggiat sepak bola di wilayah Kecamatan Cidahu, Bapak Maman terlebih dahulu untuk sama-sama hadir Bapak Maman disini untuk menyerahkan kepada top score. Iya, perwakilan Imam dari Al-Mu'amanah yang akan mendapatkan tropi dari Bapak Maman selaku penggiat sepak bola di wilayah Kecamatan Cidahu. Inilah dia top score untuk Imam pemain dari Al-Mu'amanah Mandiranjan yang telah mencetak 5 gol selama perjalanan di Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Terima kasih Pak Maman yang sudah menyerahkan. Dan selanjutnya, kita akan saksikan penyerahan hadiah kepada best player Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Jatuh kepada pemain Adam Nurholis dari AJM FC Cikasi. Adam Nurholis menjadi best player di Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Selanjutnya, selanjutnya kami persilakan masih dari penggiat Sepakbola Kecamatan Cidahu. Bapak Ade untuk menyerahkan. Bapak Ade untuk menyerahkan kepada best player Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Adam Nurholis. Selaku best player Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Adam Nurholis. Selaku best player di Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Dan selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan tropi kepada juara kedua runner-up Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Kepada KWHD FC Sangkanurip. Yang akan menyerahkan, persilakan Bapak Haji Nai, Ketua Koni untuk sama-sama hadir di sebelah kiri. Untuk menyerahkan secara langsung medali kepada ofisial dan juga para pemain dari KWHD FC Sangkanurip. Yang di turnamen tahun ini menjadi runner-up Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Ini adalah runner-up Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. KWHD FC Sangkanurip menjadi runner-up di Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Beri sambutan yang meriah kepada runner-up Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Kepada tim dari KWHD FC Sangkanurip. Yang langsung diserahkan langsung oleh Ketua Koni Kabupaten Guningan Bapak Haji Nai. Menyerahkan medali dan juga tropi kepada runner-up KWHD FC Sangkanurip. Masih kita sama-sama menyaksikan penyerahan medali dan juga tropi kepada runner-up di Turnamen Sepakbola Antar Klub Sekabupaten Guningan. GR Anipersari 2019 kepada tim dan juga ofisial dari KWHD FC Sangkanurip. Yang masih diserahkan langsung oleh Ketua Koni Kabupaten Guningan Bapak Haji Nai kepada tim dari KWHD FC Sangkanurip. Sekali lagi berikan sambutan yang meriah kepada runner-up Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Pada tim dari KWHD FC Sangkanurip. Yang jatuh sebagai runner-up Tepuk tangan yang meriah untuk KWHD FC Sangkanurip. Inilah dia KWHD FC Sangkanurip yang menjadi runner-up di Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Silahkan untuk melaksongkan foto bersama terlebih dahulu di atas stage ataupun panggung yang telah kami sediakan bersama para tamu undangan dan juga seluruh hadirin. Inilah dia runner-up Turnamen Sepakbola KWHD FC Sangkanurip. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk KWHD FC Sangkanurip. Masih dilangsungkan sesi dokumentasi. Kepada runner-up Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Kuningan. Untuk menyerahkan secara langsung kepada The Champion Turnamen Sepakbola Antar Klub AJF FC GKT. Silahkan inilah dia, The Champion Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. AJF FC GKT. Kami persilahkan kepada tim dan ofisial dari AJF FC GKT untuk naik ke atas stage. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Kuningan. Mari sambutan yang meriah AJF FC GKT sebagai The Champion Turnamen Sepakbola Antar Klub GR Anipersari 2019. Zidane Investar And we'll keep on fighting till the end, we are the champions, we are the champions, no time for losers, cause we are the champions. Sekali lagi beri sambutan yang beriak Kepada The Champion Turnamen Sepak Gola Atal Club GR Aniversari 2019 Kepada Ajem FC Cikasif Beri sambutan yang beriak The Champion Turnamen Sepak Gola Atal Club GR Aniversari 2019 Masih diberikannya medali kepada para pemain Dan ofisial dari Ajem FC Cikasif Dan kali ini silakan Terlaki-laki Ajem untuk menerima Tropi penghargaan Kepada The Champion Turnamen Sepak Gola Atal Club GR Aniversari 2019 Pada Kapten Kesebelasan Huus Rohana Yang akan menerima secara langsung Tropi penghargaan Tepuk tangan yang meriah Untuk Ajem FC Cikasif Yang menerima Tropi penghargaan Sebagai The Champion Turnamen Sepak Gola Atal Club GR Aniversari 2019 Dan inilah dia The Champion Turnamen Sepak Gola Atal Club GR Aniversari 2019 Jatuh kepada Ajem FC Cikasif Yang telah menjadi pemenang Di Turnamen Sepak Gola Atal Club GR Aniversari 2019 Inilah dia Ajem FC Cikasif Yang menjadi pemenang The Champion Turnamen Sepak Gola Atal Club GR Aniversari 2019 2019 Yuk I Sekali lagi beri sambutan yang meriah Untuk Ajem FC Cikasif Yang menjadi The Champion Turnamen Sepak Gola Atal Club GR Aniversari 2019 2019 Inilah dia Ajem FC Cikasif Yang menjadi The Champion Turnamen Sepak Gola Atal Club Aniversari 2019 Dan inilah UK Dan inilah Rungkapan Bagian Dari Sturuh Panitia プan Hormat Sepak Gola Atal Club Dan inilah UK Sekali lagi tepuk tangan untuk ACM FC Cikasik Yang telah memenangkan Bertandingan di kesempatan sore hari ini Dan saya mewakili Panitia Penyelenggara Turnamen Sepak Bola Antara Club GR Anibasari 2019 Memucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada seluruh penonton Yang telah di Tuhan Menyaksikan Jalan yang setiap pertandingan Di pertandingan Turnamen Sepak Bola Antara Club GR Anibasari 2019 Saya mewakili seluruh Panitia mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Pada seluruh penonton Yang selalu memadati Pangan karyawan Cesa yang ingin Menyaksikan selalu Pertandingan Kemi-pertandingan Di turnamen Sepak Bola Antara Club GR Anibasari Kepada seluruh penonton Setia yang selalu memadati Selain pertandingan Kemi-pertandingannya Di turnamen Sepak Bola Antara Club GR Anibasari 2019 Terima kasih Kami ucapkan kepada Kerja keras Dari seluruh penitia Yang sudah mempersiapkan Seluruh rangkaian Acara turnamen Sepak Bola Antara Club GR Anibasari 2019 Dan kami ucapkan Terima kasih juga Kepada seluruh sponsor-sponsor Yang telah bekerjasama Di turnamen Sepak Bola Antara Club GR Anibasari 2019 Terima kasih Kepada seluruh sponsor Dan juga pihak-pihak Yang telah Ikut berpartisipasi Mendukung turnamen Sepak Bola Antara Club GR Anibasari 2019 Terima kasih Kepada pemerintah daerah Kabupaten Kuningan Tony Kabupaten Kuningan Asken PSSI Kabupaten Kuningan Terima kasih juga Kami sampaikan kepada Jinas Pemuda olahraga dan pariwisat Kabupaten Kuningan 179 Jambi Dan juga Pisnis Setia Negara Putra Renggali Korabika BDAI Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa AS Ultra Bila orang Kuningan Tempun Teman Purnama Telerin Kopos Margo Rumahan Gunung Kalung Regensi PT Anggur Jaya Mandiri PT YKS Telkomsel Unisa Kuningan Dan seluruh pihak-pihak Yang telah Partisipasi Di Turnamen Sepak Bola Antarklub G Aniversari 2019 Saya mewakili Seluruh panitia Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Antusias penonton Yang begitu Luar biasa Selalu memadati Seluruh rangkaian Acara Turnamen Sepak Bola Antarklub GR Aniversari 2019 Sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Kepada Untuk pihak-pihak Para panitia Yang juga telah Bekerja keras Di Turnamen Sepak Bola Antarklub Yeah Aniversari 2019 Selamat Berjumpa Kembali Di tahun Depan 6 tahun Gemilang Raya Aniversari Di tahun 2020 Terima kasih Kepada seluruh Penonton Dan juga Para Peserta Turnamen Sepak Bola Antarklub GR Aniversari 2019 Dari kami Seluruh panitia Turnamen Sepak Bola Antarklub GR Aniversari Gemilang Raya Sukses Gemilang Raya Hidup Hidup Sepak Bola Selamat Sepak Bola Kurnia Wassalamualaikum Walamatullahi Wabarakatuh Sampai Sepak Bola Kurnia Lewatkan berlalu Bahasa akan curut bertemu Akan berpisah Sampai jumpa di lain hari Untuk kita bertemu lagi Kuhan akan dirimu pergi Pasti pun Ku tak siap untuk merindu Ku tak siap tanpa dirimu Ku harap terbaik untukmu Kemilang rakyat Kemilang rakyat Kemilang rakyat Kemilang rakyat Kemilang rakyat Lewatkan berlalu Untuk kita bertemu Akan berpisah Hei Sampai jumpa di lain hari Untuk kita bertemu lagi Ku relekan dirimu pergi Meskipun Ku tak siap untuk melindu Ku tak siap tanpa dirimu Ku harap terbaik untukmu Ku tak siap 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 Terima kasih.